Anubis, Dewa Kematian dari Mesir Oke mirasan, di video kali ini kita akan membahas lagi perwakilan dari Dewa Yang mana Dewa ini tuh belum muncul di Record of Ragnarok Melainkan Dewa ini telah terdaftarkan untuk menjadi petarung di Record of Ragnarok Jadi akan seperti apakah kisah dari Dewa ini yang merupakan Dewa Kematian dari Mesir Siapa lagi kalau bukan Anubis So tanpa bahasa-bahasa lagi minasan, langsung aja kita gas ke pembahasannya di Anime History Nah Anubis ini dalam kepercayaan Mesir kuno, dia dianggap sebagai Dewa Kematian dan juga pembimbing roh-roh yang sudah mati Anubis sendiri digambarkan berkepala jagal atau anjing liar dan juga bertubuh manusia Selain itu juga Anubis sering dikatakan atau disebut sebagai Yinupu atau Anpu yang berarti kematian atau kehidupan setelahnya Lalu untuk asal-usul Dewa Anubis sendiri banyak sekali versi dari mulai Dikatakan bahwa Anubis sendiri merupakan anak dari Dewa Ra Yaitu Dewa Langit sekaligus Dewa Matahari dalam mitologi Mesir Sementara itu dalam kitab Matius, Dewa Anubis sendiri digambarkan merupakan anak dari Dewi Hesad Yaitu Dewi berkepala kucing Nah sedangkan dalam cerita lainnya mengatakan bahwa Dewa Anubis sendiri merupakan anak dari Osiris Yaitu rajanya para Dewa dan juga Dewi Neptis Dan juga dia merupakan saudara dari Dewa Horus yang merupakan Dewa Langit dari Mesir kuno Lalu untuk peran Dewa Anubis sendiri banyak sekali perubahan mengikuti arus zaman di Mesir kuno Nah pada awalnya pada tahun 3100 sebelum masehi Anubis sendiri merupakan raja alam bawah atau raja alam kematian Yang tugasnya yaitu sebagai pelindung kuburan dan juga pembalsem orang-orang yang sudah meninggal Lalu setelah itu pada era pertengahan tepatnya pada tahun 2055 sebelum masehi Peran Anubis sebagai raja alam bawah atau alam kematian digantikan oleh Dewa Osiris Nah kok bisa peran Anubis digantikan oleh Dewa Osiris? Nah jadi gini kisah bermula pada saat pertarungan antara Dewa Osiris dan juga Dewa Set yang merupakan Dewa Kehancuran dari Mesir Nah dari situ singkat cerita Dewa Osiris mati nih oleh Dewa Set dan dibunuhlah Dewa Osiris Tapi karena istrinya gak terima nih Dewi Isis langsung ke alam bawah untuk menghidupkan kembali Dewa Osiris dari kematian Nah dari situ Dewa Isis dan Dewa Osiris mulailah berhubungan dan menghasilkan seorang anak yaitu Dewa Horus Dari situ Horus mulai tumbuh nih dan berkembang menjadi sangat kuat dan juga melawan Dewa Set Singkat cerita Dewa Set kalah nih oleh Dewa Horus dan mengambil alih tahta dari Mesir Nah setelah Horus mengalahkan Dewa Set dan mengambil alih tahta dari Mesir Dewa Horus langsung balik lagi ke bapaknya nih dan menginginkan Osiris memimpin kembali Mesir Namun dari situ Osiris gak mau dan malah menyerahkan tahtanya kepada Horus Nah disini karena tidak ingin ada dua pemimpin di Mesir Maka dari itu Osiris mengalah dan menjadi penguasa alam bawah menggantikan Anubis Terus Anubis kerjanya apa bang? Oke tenang Anubis sendiri setelah digantikan oleh Osiris dia diberikan tugas yaitu untuk mengantarkan para roh-roh yang sudah mati ke aula penimbangan Dimana orang-orang yang sudah mati atau roh-roh yang sudah mati akan ditimbang nih hatinya dengan bulu kebenaran Atau secara singkatnya adalah ditimbang antara dosa dan juga pahala Kira-kira mana yang lebih tinggi nih Nah dalam timbangan tersebut kalian akan diseleksi nih apakah kalian wajib untuk masuk surga atau tidak Nah disitu bila timbangan hati kalian itu ringan maka kalian akan masuk surga Sedangkan bila timbangan kalian berat itu artinya kalian penuh dengan dosa Dan kalian akan dijebloskan dan dimakan oleh iblis pemakan jiwa yaitu iblis Amit Tapi jangan khawatir jangan risau walaupun timbangan kalian itu penuh dengan dosa dan juga berat Tapi kalian masih punya kesempatan untuk masuk ke surga Lah kok bisa? Jadi gini walaupun timbangan kalian itu berat Kalian masih bisa dikasih satu kesempatan untuk menjelaskan dan meyakinkan para hakim termasuk dewa Osiris Bahwa kalian itu berkesempatan untuk masuk ke surga Dengan cara adalah menjelaskan kisah hidup kalian dengan menceritakan kebaikan kalian Amal sore kalian bahwa kalian itu hidup dengan dosa dan pahala yang seimbang dan juga adil Nah bisa gitu ya Tapi jika kalian gak bisa ngeyakinin para hakim dan juga dewa Osiris Ya mau gak mau kalian bakalan dimakan oleh iblis Amit dan jiwa kalian akan hancur labur Nah walaupun peran Anubis sudah digantikan oleh dewa Osiris Tapi penyembah dari dewa Anubis masih banyak loh Bahkan diakini bahwa dewa Anubis sendiri memiliki kemampuan yang lain Yaitu memiliki kemampuan pengetahuan anatomi tubuh yang sangat akurat Bahkan rata-rata penyembah dari dewa Anubis adalah Yaitu seorang pendeta dan juga tabib yang pengobatannya sendiri sangatlah luar biasa Dan sangatlah dipercaya oleh bangsa Mesir kuno Tapi jujur Dewa Anubis ini diantara dewa-dewa Mesir lainnya Dewa Anubis ini paling tenang, paling damai Hidupnya gak penuh drama dengan dewa-dewa yang lain Kayak dewa lain kan istilahnya perempu tahta, saling iri, selingkuh, dan lain-lain Tapi dewa Anubis itu pokoknya fokus sama pekerjaannya Melindungi orang mati dan malah membawa atau membimbing orang-orang mati itu ke dalam timbangan Jadi ya kayak yaudah gitu Nah, saking populernya dewa Anubis ini Di manga Rikon of Ragnarok Dewa Anubis menjadi perwakilan salah satu dewa yang akan bertarung di Ragnarok untuk melawan umat manusia Nah, disini dewa Anubis sendiri belum diperlihatkan nih sosoknya seperti apa Tapi Sensei sudah jelaskan di video sebelumnya Bahwa Anubis telah hadir siluetnya pada saat pertarungan Buddha versus Zero Fuku Dan juga dalam manga Spin of Lubu, karakter Anubis sendiri walaupun bukan Anubis yang turun Tapi salah satu penyembahnya yang ikut bertarung melawan Lubu itu di Roma Memakai ya konsep pakaian seperti Anubis Dan kemungkinan besar itulah gambaran dari karakter Anubis yang akan datang Jadi gimana nih menurut Minasan? Gak sabar kan menunggu kehadiran Anubis di Rikon of Ragnarok Yang akan turun melawan perwakilan umat manusia Tapi dari prediksi Sensei sih, Anubis ini akan melawan Grigori Rasputin Dan juga Sensei penasaran, akan seperti apakah kekuatan dari Anubis ini di Rikon of Ragnarok Nah itulah Minasan terkait kisah Dewa Anubis Yaitu Dewa Kematian dari Mesir Kunong Jadi gimana nih menurut Minasan terkait kisah ini? Apakah Minasan punya referensi lain? Atau ada penjelasan Sensei yang salah? Silahkan diskusi di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe So, tetap saksikan di channel Tauchan Agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Sekian dari Sensei, and bye-bye BYE 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 Terima kasih.